Oke untuk video kali ini saya akan membahas ini membahas tentang marketing fotografi Alasan kenapa kita jarang upload hasil foto karya kita di sosial media kita Mau tau videonya tetap stay tune di Akalili Fotografi Assalamualaikum halo ketemu lagi dengan Akalili Fotografi Gimana kabarnya teman-teman semua saya doakan semoga teman-teman semua sehat selalu dan yang pasti sukses selalu Oke terima kasih buat sobat Akalili semua yang masih tetap stay tune di channel ini Bagi yang baru bergabung channel ini membahas tentang fotografi studio foto maupun percetakan Oke untuk video kali ini saya akan membahas tentang marketing di fotografi khususnya wedding fotografi Alasan apa saja yang membuat kita jarang upload karya kita di sosial media kita Ada tiga alasan yang membuat kita malas untuk update hasil karya kita di sosial media kita Yang pertama sudah pasti yaitu malas Kalau udah malas ini dia ada penyebab malasnya Ada memang dari diri dia sendiri atau ada penyebabnya Nah penyebabnya biasanya alasannya karena tidak tahu tentang strategi marketing di foto ini ya Nah jadi kita sebagai tukang foto atau sebagai wedding photographer itu harus mengetahui tentang pemasaran hasil karya kita Nah kalau zaman dahulu mungkin lebih apa lebih lebih perjuangannya lebih sulit lagi ya Karena kalau zaman dulu kita harus nyetak brosur harus nyebarin brosur macam-macam lah Kalau zaman dulu banyak kebentuk dalam bentuk fisik buat sepandung macamnya ya Nah tapi kalau zaman era digital sekarang ini kita nggak punya studio foto pun Kita sudah bisa mengiklankan hasil karya kita untuk calon-calon klien kita Nah itu caranya kita update, kita upload karya-karya kita di sosial media Nah kenapa jadi malas untuk update karya Karena tidak memahami apa itu marketing, apa itu pemasaran Nah jadi kalau kita misalnya di bisnis itu kalau kita mau memasarkan sesuatu itu Kita harus continue Nah jadi kita harus continue, harus konsisten dalam mengenalkan produk kita Atau jasa kita kepada calon-calon klien kita Nah kalau kita sudah paham Misalnya kita baru buka usaha foto nih ya Kita iklanin di sosial media Segala macam Pertama-tama kita rajin iklanin Ternyata belum ada transaksi atau belum ada yang deal Nah kadang kita berpikiran Waduh berarti nggak laku dong usaha saya Padahal ketika klien kita bertanya harga Mende-M kita Itu sudah terjadi efek dari kita marketing ya Dari kita memasarkan jasa kita Walaupun belum deal Jadi secara logika seperti ini Ketika kita upload karya kita Ketika kita iklan usaha kita Kalau sudah ada Belum ada transaksi Tapi sudah ada komunikasi Maksudnya sudah ada Kayak orang DM Kayak orang WA kita Itu sudah Itu sudah Membuahkan hasil sebenarnya itu Walaupun belum deal Nah karena rumusnya Kalau untuk deal itu Orang bertanya dulu Semakin orang banyak menghubungi kita Bertanya Itu sudah pasti hukumnya Pasti ada yang deal Nggak mungkin nggak ada yang deal Nah jadi logikanya seperti ini Kalau kita berbisnis Ketika teman-teman menawarkan Sesuatu produk Suatu jasa Menawarkan Itu mau produk kita Bagus Atau jelek Atau sedang-sedang saja Itu sudah hukumnya Pasti laku Nah Pertanyaannya lakunya itu Dealnya itu banyak Atau sedikit Nah itu yang harus kita kembangkan lagi Di marketing Fotografi ini Nah Jadi rumusnya Ketika teman-teman menawarkan sesuatu Menawarkan sesuatu terus-menerus Itu pasti ada yang deal Itu sudah ada hukumnya Dan hukumnya juga Ada yang nggak deal Nah jadi kalau belum ada yang deal Jangan baper Waduh banyak yang lanya-lanya aja Tapi nggak deal Daripada nggak ada yang nanya sekali Gimana mau deal Nah itu jadi Kita harus paham Tentang marketing dulu ya Tentang pemasaran dulu Ilmunya gimana Jadi buat teman-teman semua Khususnya wedding photographer Jadi belajarlah ilmu tentang marketing Nah ketika teman-teman sudah belajar ilmu Tentang marketing Pemikiran teman-teman itu Akan semakin luas Akan semakin Bisa menghadapi situasi Saat ini tuh santai saja Nah karena Setiap ada tindakan marketing Itu Jika dilakukan terus-menerus Itu pasti akan membuahkan hasil Itu sudah pasti Mau banyak Sedikitnya Itu tergantung kita Tergantung bagaimana Cara kita menyajikan Karya kita Jasa kita Itu banyak aspeknya sekali Jadi Buat teman-teman semua Jadi Kalau teman-teman sudah terjun di Bisnis wedding photography Itu bukan Itu bukan sekedar ilmu fotonya saja Yang teman-teman harus kuasai Tapi ilmu marketingnya juga Ilmu komunikasinya juga Itu harus teman-teman kuasai Oke mungkin next Kita akan bahas Banyak tentang marketing Di fotografi ya Ketika teman-teman sudah paham Ilmu marketing Tentang foto ini Teman-teman pasti akan semangat Akan tahu rumusnya Jadi akan tetap semangat upload Oke Apa Dika? Bang Jerman Ya man Yang Cetak itu aku sudah suruh Ngantar ke Bingkai Jadi cuma satu tempat saja Oke kita lanjut lagi Alasan kenapa kita malas update Hasil karya kita di sosial media Untuk dalam rangka kita Untuk menggaet klien kita Itu ini yang paling banyak Yang ketiga ini Ini sering saya jumpain Di teman-teman saya Sesama profesi wedding photographer Yaitu tidak pede dengan hasil karyanya Jadi dia tidak pede dengan hasil fotonya Enggak pedenya itu Bukan karena klien Tapi enggak pedenya itu Karena nanti dilihat Sama teman-teman seprofesi Takut dibilang Alah foto kayak gitu aja Di upload terus Alah Ingat Marketing Tujuan kita Meng-upload foto Nah ini rumusnya disini Dicamkan di pemikiran Teman-teman semua ya Ketika teman-teman Nge-upload foto Hasil karya Teman mau Bagus Mau enggak bagus Sedang-sedang Atau gimana Mau wah gimana Yang perlu teman-teman Camkan itu adalah Gue Nge-upload foto Bukan untuk Dilihat Sesama Fotografer Ingat ya Tapi Gue Saya Teman-teman semua Nge-upload karya teman-teman Di sosial media itu Tujuannya Untuk dilihat Calon-calon Klien kita Nah Jadi enggak ada foto itu yang Bilang jelek Atau Bagus Satu mana Itu tergantung Sengen mempasar Dan tergantung Buktinya Yang Ada orang Ah foto gitu-gitu aja Tapi Buktinya dia jobnya Rame Atau segala macam Karena Sekali lagi Di bisnis foto Wedding Fotografer ini Bukan sekedar Hasil karya Tapi Di dalamnya itu banyak Dari komunikasi Cara kita Berkomunikasi dengan Klien kita Dengan Apa Pelanggan kita Itu semuanya Efeknya saling berkaitan Cara kita marketing Nah Jadi perlu dicamkan Sekali lagi Ketika teman-teman Upload Saya nge-upload foto Saya mau iklan foto ini Tujuannya Dilihat oleh Calon Klien-klien kita Nah Ketika kita sering Meng-upload Karya-karya kita Di Instagram Di Facebook Dan segala macam Itu calon-calon kita Itu akan melihat Oh Foto dia Seperti ini Oh aku cocok nih Sama fotonya ini Nah makanya Dia bertanya Tapi kalau teman-teman Tidak pernah Nge-upload Update Karya teman-teman Dengan alasan Malu Wah susah Kalau kayak gitu Kita mau berkembang Karena Teman-teman Sudah dibatasin Dengan diri Teman-teman sendiri Hasil karya Saya jelek Enggak bisa Seperti itu Pokoknya Apapun hasil Karya teman-teman Apalagi Kalau kalian Teman-teman Sudah pernah Deal Project Foto wedding Maksudnya sudah Ada orang yang Bayar Teman-teman Semua dengan Uang Bayar Jasa kalian Itu berarti Teman-teman itu Layak Ibaratnya Ya udah dibayar Berarti ada yang suka Dengan karya teman-teman Semua Jadi ini Yang ketiga ini Ini yang sering Saya jumpain Ketika teman-teman saya Saya nge-upload Foto wedding itu Dari jaman Instagram belum ada Di foto Di Facebook ya Dari tahun 2010 Jadi teman-teman Yang lain Belum Sering update foto Saya sudah Kalau bisa lihat Facebook saya Dari tahun 2010 Saya upload Mau Karya Hasil kita Belum maksimal Gimana Pokoknya kita Maksimalin aja Pada saat itu Dan saya Pede uploadnya Karena di prinsip saya Pada saat itu Gue nge-upload Ini bukan untuk Teman saya Untuk teman-teman Seprofesi Gue nge-upload Gue mau nunjukin Ke calon klien kita Alhamdulillah Responnya bagus Kita perbaiki Foto-foto kita Terus 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 Nah itu Akan semakin Berkembang Jadi Daripada teman-teman Nggak pede Padahal fotonya Layak Nggak pede Itu malah Gimana Kita mau Berkembang Oke Mungkin itu dulu Untuk video kita Kali ini Pembahasan kita Kali ini Jadi intinya Pahami Inmu marketing Belajar Gimana cara Marketing Sebenarnya kalau marketing Itu mau jasa Mau barang Mau apa saja Itu kurang lebih Konsepnya itu sama Cuma teknik-tekniknya Aja Yang ada Beda-beda sedikit Tapi tetap Ilmunya itu sama Kalau untuk marketing Cuma Penyesuaian-penyesuaiannya Aja Yang harus kita pelajari Misalnya di foto Gimana Kalau kita jualan Produk Barang itu Gimana Bedanya Sikit-sikit aja Tapi tetap ilmunya sama Jadi mungkin Cukup sampai Disini dulu Untuk video kita Kali ini Yang penting Teman-teman Semua tetap Pede Upload aja Mau Teman seprofesi Bilang apa Fotonya jelek Pede banget Bodo amat Pokoknya Di pikiran Teman-teman itu Yang penting Gue Update Foto karya gue Ini Untuk Dilihat Calon-calon Klien kita Bukan untuk Dilihat Apa Fotografer lain Kalau itu Paksanya Lain Kalau itu Yaudah Kalau mau dilihat Sama foto-fotografer lain Tinggal teman-teman Upload Di Apa Di grup-grup Fotografi Minta kritik Dan saran Itu malah lebih bagus Gak ada masalah itu Tapi kalau untuk Akun sosial media Kalian Yang memang Untuk membangun brand Yaudah Upload aja Bodo amat Sama fotografer lain Komentarnya Yang penting Kan tujuannya buat itu Kalau mau memang Tujuannya buat di komentar Yang tinggal ke grup Sharing-sharing ke grup Yang memang membahas Tentang Fotografi Jadi harus dibedakan Seperti itu ya Oke Cukup sampai disini dulu Tetap stay tune Di Akalili Fotografi Jangan lupa Like, Comment And Subscribe Dan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah share Video-video Akalili Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Masih banyak video-video Selanjutnya Yang bermanfaat Akan kita bagikan Ke teman-teman semua Sampai disini dulu See you next time Sub indo by broth3rmax